selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin selamat menikmati selamat menikmati dalam satu kota sehingga ketika ada peristiwa seperti itu dalam satu kota didirikan dua jumat maka dalam syarat sah dulu disebutkan yang apa yang tertinggal daripada roh maka tidak sah kapan dihukumi tidak asal disitu di satu tempat yang tidak boleh di dalam tempat tersebut berbilang selat jumat difahami disini ketika tempat tersebut diperkenankan untuk taat dudul jumat berbilang solat jumat diperbolehkan oleh syarat maka walaupun bebarengan ataupun satu mendahului satunya tertinggal maka sah kedua-duanya kalau memang diperbolehkan berbilang dalam permasalahannya disebutkan hukmu taat dudul jumat hukum berbilangnya solat jumat bagaimana hukum mendirikan jumat lebih dari satu dalam satu kota layajuzu taat dudul jumat tidak diperkenankan mendirikan jumat lebih dari satu ilafi salat halat kecuali di tiga keadaan jadi nanti kalau terdapati satu dari tiga keadaan nanti ini berarti boleh berbilang solat jumatnya dalam satu kota apa yang pertama yang pertama ketika sulit berkumpulnya mereka siapa mereka orang yang mendirikan solat jumat di satu tempat bimasha bimasha kotin azimah dengan kepayahan yang sangat besar ini baru boleh berbilang selat jumatnya di satu kota itu ketika sulit berkumpulnya mereka yang dikatakan yang dikatakan sulit berkumpul dari mereka siapa mereka itu wal ibro yang dijadikan patokan dengan sulitnya mereka berkumpul biman orang yang sudah balik berarti kalau yang tidak wajib anak yang belum balik tapi sudah tamis tidak ada kelompok-kelompok tertentu jadi semuanya baik anak kecilnya orang dewasanya orang sakitnya semuanya dihitung kalau mereka biasa hadir di tempat jumatan tersebut maka itu dihitung misalnya masjidnya cukup 80 orang misalnya dan 80 orang ini macam-macam orangnya ada yang buddha ada yang perempuan ada yang anak kecil ada yang dewasa semuanya 80 totalnya pas masjid nah kok subhanallah bukan 80 lagi 90 atau 81 misalnya karena sebab satu orang tidak cukup masjid ya apa boleh mendirikan dua boleh gak harus di waktu itu biasanya saja misalnya hari jumat sekarang full 81 sehingga gak cukup untuk didirikan satu jumatan maka boleh kan jadi dua di jumat selanjutnya orangnya cuma 70 orang 70 dari 11 orang gak hadir ya apa boleh gak tetap yang mendirikan yang kedua tadi diperkenankan sah ya boleh karena sudah menjadi kebiasaan diukur kebiasaan yang hadir wakola ibn Ghassim iman ibn Ghassim menyatakan al-muktamad ini yang dikatakan di takrirot ya al-muktamad mendapat yang kuat yang jadi tolak ukur sulitnya berkumpul supaya boleh mendirikan dua jumat al-muktamad yaitu orang yang hadir secara perbuatan fitil kal jumat di jumatan itu jadi gak boleh langsung mendirikan dua jumat harus hadir dulu semuanya misalnya 81 harus hadir dulu semuanya gak mencukupi boleh mendirikan jumat kalau masih kosong gak boleh gak boleh ini pendapat yang muktamad ada pendapat lagi yang dibuat tolak ukur yaitu al-ibroh bi-ahlil balad kullihim yang dibuat patoan yaitu ahlil balad kullihim ini longgar ini jadi misalnya penduduknya sawahan berapa orang oh 500 orang dari gang 1 sampai gang 7 misalnya ini sih gak muat ini masjidnya gak mu gak muat boleh jadi pokoknya dihitung ahlil baladnya semua orang yang di kotanya itu ada pendapat seperti itu pendapat yang keempat pendapat yang keempat lebih berat jadi tolak ukurnya lebih berat lebih memayahkan apa itu al-ibroh billadzina tan-akidu tan-akidu bi-himul jum'ah yang dibuat tolak ukur yaitu orang yang sah jadi orang orang yang sah jadi misalnya jumlahnya orangnya 500 tapi yang sah 40 orang yang sah di dalam 500 cuma 40 orang pas jadi gak boleh mendirikan karena yang dibuat tolak ukur yaitu 40 orang tadi 40 orang itu suruh hadir di selat jumatnya yang lain biar no di jalan atau yang lain ini apa yang menjadi patokan dianggap sulitnya berkumpul sehingga bolehnya mendirikan 2 jum'at ini dalam orangnya saja kita teruskan fi mauddin wahid sulitnya berkumpul ini dimana fi mauddin wahid di satu tempat di satu tempat bahkan di dalam ibaran yang lain itu walau herum masjidin sekalipun tempat tadi itu bukan masjid sekalipun bukan masjid sehingga muncul apa faedah kan tadi disebutkan walaupun diselain masjid berkumpulnya ini kalau di masjid memang gak cukup untuk 200 orang tapi kalau di lapangan cukup ya apa kalau seperti itu memberikan faedah dengan ini apa batas akhir tidak disaratkan filmakan di satu tempat tadi itu yang sulit orang-orang berkumpul tempat itu adalah berupa masjid tidak disaratkan berarti ya apa kalau misalnya ada tempat yang lapang walaupun masjid tidak cukup harus mendirikan di satu lapangan tadi gak boleh mendirikan dua jumatan akan tetapi yang disaratkan yaitu harus di kota tersebut ada satu tempat yang mencukupi untuk sholat jumat walaupun sekalipun itu adalah tanah lapang jadi intinya itu gak harus sholat jumat gak harus masjid bentuknya gak harus masjid maka kapan ada di satu kota satu tempat yang mencukupi untuk mendirikan sholat jumat imtan maka tercegah untuk sholat jumat berbilang dari satu lebih dari satu gak boleh masjidnya apa ya diliburkan aja masjidnya mendirikan di tanah lapang tadi itu untuk supaya bisa berkumpul sehingga imam bujarami menyebutkan wayuklam ummin hadha diketahui dari sini anna ghalibah maya kok umminat ta'adud heiru muhtajin ilai dari ibaru seperti ini anna ghalibah maya kok umminat ta'adud yang sudah terjadi yang sudah terbiasa terjadi dalam satu kota ada bilang lebih dari satu sholat jumatan itu tidak dibutuhkan karena apa masih ada tanah lapang karena dalam satu kota itu gak luput dari tanah lapang makanya apa gak boleh ta'adudul jumat ini yang pertama masih yang pertama jangan waduh kak oleh berhati yang apa ini yang kedua wa indah khaufil fitnah wa indah khaufil fitnah bayi nafi atain diantara dua kubu jadi yang kedua ini kapan boleh orang itu mendirikan jumatan lebih dari satu ketika ada fitnah dalam dua kubu beda apa namanya ormas biasanya itu apa gontok-gontokan padahal sudah jelas kemarin seharusnya itu pokoknya dalam satu naungan gak usah gontok-gontokan tapi misalnya terjadi gontok-gontokan ya apa sehingga muncul fitnah ya apa dirikan jumat diwis ormas ini mendirikan sendiri ormas satunya mendirikan sendiri boleh yang ketiga yang ketiga kapan boleh mendirikan dua jumatan dalam satu kota jika memang yang jauh apa ujung ujung kotanya ukuran jauh itu diukur berapa yaitu diukur tidak terdengarnya seruan untuk khutbah misalnya dari sawan gang kuedul gang elor gang utara dari selatan sampai utara siung kuedul ya gak perlu siung utara ya bakal seperti ini dan jaraknya sudah memumpuni sesuai dengan yang disyariatkan boleh mendirikan dua jumatan yang terperlu diketahui disini ketika diperbolehkan mendirikan dua jumat atau lebih itu ukuran haja kebutuhan jangan butuhnya dua apa dua didirikan jumatan mendirikan tiga gak boleh kalau sudah seperti ini maka dilik-dilian seperti yang di dalam syaratnya syarat sah jumat siapa yang mendahului dalam roh takbirnya imamnya maka dia yang sah yang tidak yang tidak sah terus yang terjadi di kota-kota kita ini apa ada gak yang mengatakan boleh itu mungkin ikut yang apa mengatakan sebagaimana fatwanya Asyik Ismail Zen dalam fatwanya beliau menyebutkan pokoknya di mana didirikan sholat jumat disitu ada empat puluh orang yang sah maka boleh mendirikan dua jumatan mungkin seperti itu mungkin mengambil pendapat itu atau mungkin pendapat yang gil yang disebutkan tadi dengan ibroh penduduknya penduduknya 500 uang gak cukup satu masjid walaupun boleh mendirikan jumatan lagi di satunya karena yang dilihat adalah penduduk kota tapi yang tadi itu yang disebutkan dua yang gak ada dalam takdirot itu memang dikatakan oleh imam bin hajar sebagaimana dalam kitab kitab tukfahnya beliau menyatakan itu sangat jauh berpendapat yang seperti itu sangat jauh memakai pedoman penduduk kota atau memakai pedoman hanya orang yang sah saja yang dihitung itu jauh sikapnya bagaimana nanti akan kita bahas kita bahas masalah yang ke-enam hukmul jum'ati ita ta'adad ta'adad lihuri haja hukum sholat jum'at ketika berbilang tanpa adanya hajat kebutuhan jadi gak gak ada salah satu dari tiga yang sudah disebutkan tapi dia maksa untuk mendirikan sholat jum'at lagi bagaimana hukumnya jum'atannya lahahalatun dalam keadaan ini memiliki beberapa keadaan keadaan yang pertama antako'amaan dua sholat jum'atnya tadi itu terjadi bersamaan ya apa kalau sudah bersamaan terjadinya falhukmu annahumatab tulani hukumnya kedua-duanya batal hukumnya kedua-duanya batal gang satu sama gang dua mendirikan sholat jum'at padahal apa gak ada salah satu daripada tiga yang sudah disebutkan dalam artian gak ada hajat kok mendirikan jum'at lagi ya apa kalau mendirikan keduanya taptulani batal kalau memang terjadinya barengan rohnya barengan allahu akbar yang gang satu bar yang gang dua juga barengan maka batal keduanya terus sikapnya bagaimana kalau sudah dikatakan batal keduanya faya jibu alehimul ijtimah wa'i'adatul jum'ah marotan ukhron kewajibannya bagi mereka semuanya berkumpul lagi di satu tempat kemudian mengulangi jum'atannya kalau memang gak mau berkumpul di satu tempat ya diukur siapa yang mendahului maka yang mendahului itu yang sah yang gak mendahului yang tidak tidak sah sholat jum'atnya yaitu dengan ucapan roh daripada takbirotil ikhromil imam imamnya yang diukur makmumi walaupun kari gak masalah pokoknya rohnya imam yang diukur yang kedua keadaan yang kedua satu mendahului satunya ya apa padahal gak ada hajat gak ada keperluan untuk mendirikan dua jum'at ya mendirikan jum'at kemudian yang satu mendahului yang satu terlambat fal hukmu annahu tasih khusabiko watabtulun mut'akhiro maka keadaannya yaitu hukumnya sah yang mendahului batal yang terlambat rohnya yang terlambat maka apa batal walaupun takbirin di si'i kalau rohnya terlambat maka dia batal jum'atnya terus ya apa fayusallun nadduhro maka dia gak boleh loh batal jum'atannya kemudian jum'atan lagi gak boleh ya apa fayusallun nadduhro maka bagi dia yang mendirikan jum'atan yang kedua tadi itu harus mendirikan sholat duhur yang ketiga ada keraguhan mana yang dulu atau ada keraguhan bersamaan atau tidaknya bagaimana ini barengan apa desian aku dahuluan gang satu barengannya sama gang dua tadi keadaan sama seperti yang pertama wajib bagi mereka semuanya berkumpul lagi fayusallun jum'at mereka semuanya berkumpul sholat jum'at lagi kan apa gak sah kenapa kok tidak sah karena tidak adanya keyakinan mendirikan sholat jum'at secara sah kan ada keraguhan berarti jum'atnya gak sah maka harus berkumpul lagi di satu tempat atau memang dua tempat tapi diketahui mana yang dulu yang keempat diketahui salah satu dari keduanya tadi itu mana yang mendahului tapi tidak diketahui inti yang mendahului ya apa gambarannya seperti ini gang satu sama gang dua mendirikan sholat jum'at padahal tidak ada tidak ada hajat dia mendirikan wis maharis salam tahu orang-orang bahwasannya salah satunya tadi itu mendahului antara gang satu atau gang dua pokoknya ada yang mendahului tapi tidak diketahui mangkosing gang siji yang mendahului atau yang gang dua yang mendahului kalau seperti ini apa diketahui ada yang mendahului tapi tidak diketahui mana yang mendahului anna fal hukmu maka hukumnya anna huyajibu alehim an yusollu duhro maka wajib bagi mereka sholat duhur kalau seperti ini kenapa diketahui adanya yang mendahului berarti diketahui ada yang sah jum'atannya kalau sudah ada yang sah jum'atannya maka tidak boleh mendirikan jum'atan lagi tidak boleh mendirikan jum'at lagi karena jum'at itu latu'at tidak diulangi beda dengan sholat fardhu kalau sholat fardhu diulangi boleh kalau sholat jum'at tidak ada iadahnya kalau sholat jum'at yang saya kalau tidak saya bukan mengulangi memang mulai awal an huyajibu alehim an yusollu duhro wajib bagi mereka sholat duh sholat duhur kenapa li an al jum'at kot ha sholat karena jum'atannya sudah didapati tapi tidak diketahui mana yang yang dulu maka keadaannya dia wajib sholat duhur orang-orang wajib sholat duhur yang kelima an yuk lama sabku ikhdahuma wa inu sabiko walakin usiyat hampir sama ini yang kelima ini diketahui yang mendahului dari keduanya antara gang satu sama gang dua diketahui yang apa yang mendahului a inu sabiko juga diketahui a inu sabiko juga diketahui walakin usiyat akan tapi lupa wiseru wisan gang satu yang mendahului tapi marini lupa mpukunin mpukunin padahal aslinya tahu aslinya tahu tapi kemudian lupa hukumnya bagaimana yajibu alehim an yusollu dhuhro sama wajib bagi dia eh bagi mereka sholat duhur kenapa liandal jum'ah kotakha sholat karena jum'atannya sudah didapati kemudian yang perlu dipahas yaitu kehati-hatian karena juga disebutkan disini wal ikhtiyat lil musolli bebala dinta adrat fiil jum'ah lihaja ketika di satu kota didirikan dua jum'at dan memang sudah memenuhi hajat oh boleh ini mendirikan dua jum'at bagaimana ikhtiyatnya kehati-hatiannya orang yang sholat bagaimana antara gang satu sama gang tujuh misalnya panjang koreahnya ini kotanya panjang sehingga yang gang tujuh gak dengar yang gang satu yang gang satu gak dengar yang gang dua kan boleh mendirikan dua jum'atan bagaimana orang-orangnya yang mendirikan sholat jum'at tadi itu di dalam apa dua jum'atan yang disebabkan hajat keperluan wal ikhtiyat lil musolli bibala dinta adrat fiil jum'ah lihajatin walam yuklam sabku jum'atihi dan tidak diketahui mana yang dahulu anyu'idaha zuhron ini ikhtiyatnya kehati-hatiannya yaitu mengulangi duhur mengulangi duhur kapan itu ketika tidak diketahui kalau diketahui oh aku sholat di gang siji di sii daripada di gang tujuh misalnya yang sholat di gang satu gak usah ngulangi sudah ngulangi duhur karena apa sudah dianggap sah memang kalau gak diketahui di lihan di gang siji sampai gang pitu gak tahu nanti ketika pulang di rumah sholat lagi untuk mengulangi duhurnya kenapa itu khurujan min khilaf man manah awud ta'adud supaya keluar daripada perbedaan orang yang apa pendapat yang menyatakan tercegah ta'adud berbilang walaulih hajat walaupun adanya hajat karena ada apa yang berpendapat ulama yang berpendapat bahwasannya walaupun ada hajat dalam satu kota gak boleh mendilikan dua jumat supaya keluar daripada apa pendapat yang ini maka bagi kita yang ada keraguan didahuli jumatan yang lain maka disunakan untuk sholat duhur mengulangi sholat duhur ini daripada pembahasan permasalahan yang ada dalam syarat sah jumat mungkin ada tambahan dari guru kita Ustadzati atau Ustadz Masyudi atau mungkin ada yang perlu dibahas silahkan selamat menikmati